Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi saudara-saudaraku masih di channel nya Kaligrafi Mbah Kabul Oke untuk kesempatan video kali ini dulur-dulurku Kaligrafi Mbah Kabul akan mereview cat produknya dari indaku ah yang sudah familiar dengan ini yang sering muncul ini yang sudah familiar sekali ini chat nv dulur-dulurku hmm ini produknya dari indaku ini ada tulisannya dulu dulu indaku ini ada apa namanya masukan dari saudara kita mas amirkan yang memberi masukan untuk mereview produknya dari indaku terima kasih banyak sebelumnya untuk mas amirkan dulur-dulurku dan semoga saudara-saudara kusana mas amirkan dan saudara-saudara kita semuanya disana diberikan kesehatan lancar murah rezeki berkah-berkah selamat dunia wal akhirat amin ya rohbal alamin dulur-dulurku Oke langsung saja ini dulur-dulurku saya akan review seperti apa produknya ini dari cat nv dari indaku ini nah kita langsung sudah aku nih Hai cat tembok nv dari indaku water basic sistem dur-dulurku berarti ini cat air dulur-dulurku jadi kalau sampai mau ngencerkan menggunakan air jangan menggunakan minyak garis bawahi ah itu dulu pakai air lor jangan pakai thinner cat tembok dari indaku mereknya nv ini saya yang agak tertarik ini dulu dulu ku sebelum saya ini review kan saya yang tertarik disini keunggulannya ini lor keunggulan dari cat ini ini promonya ini ini promosinya ini bisa dicuci anti jamur dan anti lumut Wow ganas dulur-dulurku ini dan disini dulur-dulurku kemasannya satu kilogram ini lor berarti kalau kemasan satu kilogram naik ke atasnya itu lima kilo terus Hai kalau ada yang 20 kilo dia 20 kilo terus 25 kilo biasanya seperti itu sudah berarti ini kalau kemasannya itu pakai kilo berarti di termasuk produk dari indaku ini produknya yang medium bukan produk yang premiumnya berarti masih ada lagi yang premiumnya ini turut-tururku nanti insyaallah saya apa namanya saya lanjut review lagi untuk produk-produk yang lain nah ini sudut-tururku ini envi cat tembok kalau yang envi yang mereknya cat tembok ini turut-tururku ini cat tembok interior dan eksterior bisa dipakai di dalam bisa dipakai di luar itu menu ini apa namanya dari pabriknya dari indakunya itu cat ini di apa namanya kemasannya satu kilogram Hai ini termasuk bagus ini lor ini kalau satu kilogram ini kalau ada yang satu kilonya ini termasuk salah satu kelebihannya kalau jat itu ada yang kemasan satu kilogram itu seumpamanya sudah aku ngecat rumah kurangnya dikit pengen nambah dikit istilahnya kan tanggung kurangnya dikit nah bisa beli yang satu kilo jadi enggak harus membeli yang lima kilo kan jadi andaikan kurangnya cuman dikit beli satu kilo jadi sisanya enggak terlalu banyak sudah aku itu termasuk salah satu kelebihannya cat kalau ada yang satu kilo ini ini termasuk produknya ini apa namanya ada yang satu kilonya ini kalau untuk yang cat tembok ini ini ada yang kalau envi ini ada yang interior ada yang yang eksterior terus ada cat tembok ini dulu dulu nanti yang interior sama yang eksterior saya review di lain video biar durasinya enggak terlalu panjang dulu dulu Nah terus kita lanjut lagi dulu dulu disini keunggulannya kalau dari cat ini ini bisa dicuci ini saya penasaran yang lor bisa dicuci ini ini bisa dicuci beneran enggak ini nanti saya buktikan ini nanti insyaallah saya buktikan di video saya yang video lain ini biasanya kalau rata-rata cat itu kalau yang dia itu bisa dicuci kalau promosinya itu bisa dicuci dia apa namanya itu kalau kita tes di permukaan yang licin seperti kaca ataupun akrilik itu dia biasanya bisa mengelupas dia enggak apa namanya enggak rontok kalau kita lepas itu enggak rontok nah kalau kalau cet-cet yang murah-murah itu itu biasanya rontok catnya itu makanya kalau kena baju suka apa namanya suka nempel nah tapi kalau saya lihat kembali lihat di sini nih saya klobek dikit ini nah ini sudah ini bisa dikelupas ini lho bisa kembali sempurna nah tambah penasaran saya lho seperti apa nanti tak buat kalah videonya ini disini promosinya ini bisa dicuci anti jamur dan lumut terus daya sebar lebih luas tidak menyengat baunya tanpa tambahan raksa dan cat ini termasuk sudah punya Green Label dari Singapura lho Hai karena Siki cat ini lho ini saya tuh pernah ini dari tempat kawan saya ini cat ini ini masih ada dikit lagi nanti saya coba seperti apa kehandalan cat ini dulu dulu ini bisa dicuci saya penasaran ini dulu kalau untuk kemasan sendiri satu kilo ini jelas kalau satu kilo biasanya naiknya lima kilo dia nggak mungkin naik dua kilo setengah dia kalau satu kilo naiknya pasti lima kilo sudah lima kilo kalau dia ada yang 20 kilo dia pakai 20 kilo terus habis itu dia naik 25 kilo nah biasanya seperti itu sudah aku ini satu kilo ini termasuk bolehlah ini ini kalau sudah aku pengen ngecat pakai cat ini ditunggu seperti apa-apa namanya itu Hai ini review saya yang nanti saya buktikan ke tanggungannya ini produknya produk medium saya yakin ini ini termasuk produk mediumnya dari Envy dari apa namanya Indaco ini produk mediumnya tuh berarti ini masih ada yang premiumnya nah seperti apa yang premiumnya dulur-dulurku untuk cat dari indaku ini ikuti terus videonya dari kaligrafimba kabul terduku nih kalau untuk harganya sendiri dulur-dulurku ini harganya kalau yang besar saya belum pernah ini tapi bisa di cek nanti coba saya cek di apa namanya di di apa namanya di website apa namanya itu indakonya itu nah kalau untuk yang ini di tempat saya ini ini belinya udah lama teman saya ini ini kayaknya masih ada mereknya lho 40.000 rupiah satu kilo berarti ini enggak cat enggak cat sembarangan ini lho kayaknya lho satu kilonya 40.000 lho termasuk lumayan lah ini ini enggak berarti kalau yang lima kilonya bisa di atas 100.000 setelahnya bisa sampai 150 kurang lebihnya ini termasuk medium lah standar kualitasnya tapi kita buktikan nanti saudaraku penasaran aku ini ada merek saya bersen lihat ini lho pas mas amirkan video apa namanya komen komen kebetulan saya ada langsung lihat penasaran aku nah kira-kira seperti itu review dari kaligrafimba kabul untuk cat produknya dari indaku ini kemasannya ada satu kilo ini yang jelas ada yang lima kilo jelasnya ini lima kilo 25 kilo itu ada oke dan bisa dipakai di interior eksterior dulur-dulurku untuk dari cat yang ada mereknya cat tembok ini nah nanti cat yang lain dari produknya indaku akan saya review juga di video yang lain semoga bermanfaat dulur-dulurku kalau ada salah salah kata yang kurang pas yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dulur-dulurku dan kalau ada penjelasan saya yang kurang apa namanya yang kurang yang perlu ditambahi mohon untuk ditambahi disempurnakan lagi di kolom komentar dulur-dulurku karena manusia itu kan enggak ada yang sempurna tempatnya salah dan lupa dulur-dulurku terima kasih banyak semoga bermanfaat sambung silaturahmi panjang umur banyak rezeki wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati